Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, ada umat dari bandar yaitu Kabupaten Batang Nyirimi saya tampah atau tambir seperti ini Tempat yang dipakai untuk nempati beras Dan kemudian dia akan dipakai untuk mengayak dan membersihkan Antara mana beras yang kotor, batu-batu, masih ada gabah yang tersisa Dan kemudian membuat semakin berasnya itu bersih dari batu-batu kerikil kecil Dari gabah atau beras-beras yang kotor Dari padi yang masih belum terkupas kulitnya Dan ini menjadi tampir atau tampah ini yang efektif Saya teringat ketika saya tugas di pedesaan di daerah rural area atau pertanian Banyak orang kalau panen itu njemur gabah Dan kemudian akan membedakan antara gabah yang punya isi dan gabah yang kopong Yang tidak punya isi sehingga gampang terbang Maka dengan tampir ini kemudian diayak di situ Gabahnya kemudian ditarik diangkat-angkat ke atas sambil ditiup-tiup Nah nanti yang tidak punya biji itu akan terbang Dan yang punya biji gabahnya akan jatuh lagi ke tampah ini Maka ini alat yang sangat efektif untuk memisahkan kotoran beras Dari beras yang akan kita tanak, kita masak dan kita makan Supaya nanti kalau makan tidak ada lagi batu yang ada dan kita makan Tiba-tiba dan hancurlah gigi kita karena ternyata masih ada batu kerikil kecil Masih ada kotoran-kotoran Masih ada banyak hal yang harus kita singkirkan Kita pilah-pilah Nah ini yang gunanya Tambir atau tampah Saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini juga berbicara tentang bagaimana perumpamaan kerajaan Allah Hal akhir jaman atau kerajaan Allah Itu seumpama orang yang menyebar pukat Yaitu jala kemudian ditebarkan di tengah laut Kemudian nanti akan masuk semua ikan Ikan jelek, ikan jahat, ikan mati yang sudah bangkai Kotoran-kotoran semua akan masuk di pukat itu Dan nelayan akan menariknya ke pinggir Setelah terkumpul semuanya Lalu nelayan itu akan duduk Memisahkan mana ikan yang baik Mana ikan yang tidak baik Mana sampah yang harus dibuang Bahkan dibakar Kemudian ikan yang menjadi panenan yang baik Kemudian dimasukkan ke dalam pasu Atau dalam tempat untuk dibawa pulang Dijual maupun dimasak Sebagai lauk-pauk bagi keluarga Dan kemudian Yesus melanjutkan Begitu juga pada akhir jaman nanti Akan dipilihlah Mana yang jahat dan yang baik Yang jahat akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api Sementara yang baik akan dikumpulkan Dan dimasukkan ke dalam kebahagiaan Maka sebetulnya Orang-orang Yaudi Pengajar-pengajar itu Ahli-ahli Taurat Kalau mereka mengajar itu sama dengan mereka Mengeluarkan perbendaraannya Dari dalam dirinya Dan disitulah kita akan melihat Keaslian orang itu Saudara-saudari yang terkasih Memang kerajaan Allah Atau sering disebut akhir jaman Itu adalah suatu kegiatan Dimana setiap orang benar Akan mensyukuri segalanya Dan akan melihat kemurahan Tuhan Dan setiap orang yang tidak benar Menurut kasih Tuhan Akan mendapatkan proses Dimana dia untuk mendapatkan kasih Tuhan Itu harus menyadari Bagaimana harus dibakar Bagaimana harus mendapatkan sesuatu Yang kemudian menjadi pemurnian bagi dirinya Kita semua tidak tahu apa yang terjadi Tetapi berdasarkan ajaran perumpamaan Yesus tadi Maka untuk penyucian bagi orang-orang yang tidak benar Itu membutuhkan suatu proses Tetapi orang-orang benar Dia akan dimasukkan ke dalam pasu Kedalam tempat yang penuh dengan keabadian Tentu ini suatu teori saja Tetapi saya kadang-kadang mengkontemplasikan Bagaimana memandang simbok-simbok Atau nenek-nenek, ibu-ibu di kampung itu Kalau sudah mulai panen beras, gabah Mereka selalu merawat gabah itu Dan akan menyendirikan gabah yang tidak berbuah Tidak berbulir dan kosong atau gabuk Kemudian dia akan disingkirkan dan dibakar Tetapi gabah-gabah yang penuh dengan bijinya Yaitu berasnya akan dijemur Dan setelah kering akan ditumbuk Supaya terpisah kulitnya Kalau sekarang sudah modern Di selepan penggilingan padi Dan disitulah kita mendapatkan beras Dan beras itu pun belum sepenuhnya bersih Maka kemudian ada proses Dengan segala penyucian itu Dengan segala tampir atau tampah Dipisah-pisahkan Mana yang ada batu kerikil Mana yang ada mungkin gabah-gabah yang sudah tidak ada isinya Tetapi kalau dimasak nanti Justru tidak membuat nyaman Bagi orang yang memakannya Sehingga akhirnya semuanya dipilah-pilah Dan Tuhan sesuai dengan kehendak dan belas kasihnya Akan menentukan Mana bagian kita Mana bagian saudara kita Mana bagian orang-orang Yang kadang juga selalu berusaha mencari Kebaikan dan belas kasih Tuhan Biar Tuhan menentukan Dimana tempat kita Dimana tempat saudara kita Supaya kita akhirnya Mendapatkan kedamaian abadi Saudara-saudari Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton